ECCR, Extension Course of Culture and Religion. Dengan tema konsep akhirat, perspektif kepercayaan lokal. Dipresentasikan oleh Dr. Onesius Otenieli Daeli OSC, Fakultas Filsafat Unpar. Manusia seringkali membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal fisik atau yang berkaitan dengan hal-hal material, namun sangat jarang berbicara tentang dunia akhirat, yang sebetulnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Barangkali ada yang beranggapan, mengapa harus berbicara tentang akhirat, kurang kerjaan, bukankah hal itu sesuatu yang tidak pasti, tidak dapat diduga, bukankah itu mengada-ada dan buang-buang waktu, lebih berguna mengurus hal-hal yang relevan untuk kehidupan saat ini. Anggapan ini bisa diterima seandainya hidup ini memang berakhir dengan kematian. Namun, dalam kepercayaan agama-agama termasuk kepercayaan-kepercayaan lokal, kematian bukanlah akhir kehidupan seseorang. Ada kepercayaan akan adanya dunia lain, dunia akhirat. Dunia akhirat merupakan dimensi lain dari kehidupan saat ini sehingga pantas untuk dibicarakan. Konsep akhirat membentuk pola hidup kini dan di sini. Hal itu dapat kita lihat dari berbagai mitos, simbol, dan ritual yang ada dalam suatu kelompok masyarakat. Bagaimana konsep akhirat itu dimengerti dan dimaknai oleh suatu suku atau kelompok budaya tertentu, itulah yang dibahas dalam ECCR kali ini. Alur kajian ECCR dikemas dalam rentetan 8 kali pertemuan. Metode yang digunakan ialah webinar yang didalamnya ada ceramah dan diskusi interaktif. Melalui metode ini, peserta diharapkan mampu menggali lebih dalam pengetahuan dan pengalaman yang mereka sendiri dan orang lain miliki. Hasil refleksi dari aktivitas nalar tersebut dapat dibagikan melalui proses diskusi. Selain itu, melalui metode ini peserta mendapat insight dari para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dinamika pertemuan memberi kesempatan kepada para peserta untuk terlibat secara aktif melalui ruang diskusi yang ditawarkan secara daring. Proses jalannya kursus ini dipandu oleh seorang moderator yang bertugas mengatur jalannya kursus serta lalu lintas diskusi. Pada akhir setiap pertemuan moderator menyampaikan beberapa poin atau gagasan sebagai highlight dari pertemuan itu. ECCR diselenggarakan secara online melalui aplikasi Zoom. Proses pelaksanaan, menentukan topik besar dan membuat silabus beserta jabarannya dalam subtopik. Mengundang para narasumber dan moderator sesuai dengan topik besar dan subtopiknya. Alur kajian akan dikemas dalam rentetan 8 kali pertemuan. Merancang publikasi dan mensosialisasikannya melalui medsos atau undangan melalui grup WEA dan undangan personal. Pelaksanaan webinar ECCR setiap hari Senin dari tanggal 4 Oktober sampai tanggal 22 November tahun 2021. Pada kesempatan ini, ECCR mencoba memfasilitasi supaya kita setidaknya berani mengintip konsep. Makanya konsepnya seperti apa, persisnya apa, belum ada yang kembali dari akhirat lalu cerita sampai sekarang ini. Nah, beberapa pembicara akan mencoba membantu kita. Kira-kira konsep akhirat di dalam budaya lokal atau dalam kepercayaan lokal yang dia anot seperti apa? Apa yang terjadi di dalam dunia lain itu, walaupun kita belum sampai ke sana, itu membentuk kehidupan sosial kita saat ini. Kita akan segera memulai seri webinar ECCR dengan tema besar konsep akhirat perspektif kepercayaan lokal. Perspektif kepercayaan lokal dalam hal ini perspektif Sunda mengenai akhirat. Tetapi ngahiyang itu suatu konsep yang melebur, menyatu dalam dunia kegaiban dengan sang maha sejati, dengan sang maha pencipta. Itu sesungguhnya tingkatan perspektif keakhiratan yang diharapkan. Dunia Buwana Pancatengah dengan dunia keakhiratan atau kemaha gaiban dan kita dengan Tuhan itu adalah dekat sekali. Nah, kemudian ya itu artinya kita ada di mana? Kita ada di suarga loka. Kita ada di alam kahiyangan. Kita ada di alam sana. Dengan sutema akhirat, konsep dari Batak dengan... Berikut ini kita bicarakan eksistensi manusia, klasifikasi orang meninggal, sebutan untuk orang meninggal dan makna ritus peralihan. Kita katakan bahwa orang Batak itu, baik di dunia yang hidup maupun di dunia mati sana itu kecenderungannya berkumpul. Kalau bagi orang Batak Kaubah yang meninggal karena mungkin bencana alam atau mungkin karena satu kejadian yang membuat satu kampung atau satu desa itu meninggal. Nah, itu bagaimana prosesinya pastur secara adat? Kalau dalam konsep akhirat versi kepercayaan Batak Kaubah itu, apakah ada konsep keadilan gitu ya? Jadi harus ikhlas memberangkatkan supaya dia lepas bebas ke dunia orang mati itu dan tidak mengganggu orang yang hidup. Dan juga adanya ritus kematian itu menjadikan kematian itu yang sifatnya sakral gitu ya. Masih ada yang namanya afterlife. Kedawen itu adalah sebuah konsep spiritual, bukan konsep religinya sendiri. Terdapat berbagai macam model aliran Kedawen. Makanya akhiratnya atau konsep-konsepnya secara mendasar juga berbeda-beda. Ada pola gede yang disepakati, yaitu mengenai siklus kehidupan. Kedawen itu memahami ada 3 plus 1 dunia. Dunia ini sendiri, jadi dunia yang biasa sebut sebagai dunia vana ini. Kemudian setelah kematian itu, kami menyebut sebagai pangrantunan. Yang serlarus sirno, sir pangwasanipun, wang sulming mering asalemami. Jadi kembali ke asalnya saya. Dampak perubahan yang dihasilkan dari kegiatan ECCR, peserta memiliki gambaran lebih up-to-date, mendalam dan kaya tentang wacana kematian dari perspektif beberapa kepercayaan etnik. Peserta memperoleh gambaran baru tentang keabadian, khususnya dari inaspirasi kepercayaan etnik. Peserta memiliki gambaran tentang kontribusi kepercayaan etnik dalam mengatasi fenomena kematian, yang mengubah pandangan baik tentang kematian maupun keabadian. Di sesi webinar ECCR dengan tema Akhirat Perspektif Koraja, akan kami umumkan kembali waktu pelaksananya. Kami akan memberitahukan informasi tersebut melalui email dan story Instagram. Saya mewakili panitia ECCR mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa pada webinar ECCR selanjutnya. Demikian ECCR ini berjalan. Program selanjutnya akan terus dikembangkan dengan tema-tema yang lebih kontekstual. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Mbak Tukun.